Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkap sebanyak 51 pelanggaran impor yang telah ditindak oleh Balai Pengawasan Tertib Niaga Surabaya. Pelanggaran impor yang telah ditindak merupakan hasil pengawasan sepanjang bulan Januari hingga September 2022. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Saudara Jujau Timur Barbaruni mengungkap sebanyak 51 pelanggaran impor dari hasil pengawasan Balai Pengawasan Tertib Niaga Surabaya sepanjang bulan Januari hingga September 2022. Tandata selama periode tersebut Balai Pengawasan Tertib Niaga Surabaya melakukan pantauan terhadap 117 perusahaan dan 468 dokumen pemberitahuan impor barang. Dari jumlah tersebut ditemukan sebanyak 51 pelanggaran yang seluruhnya telah dilakukan penindakan. Sebanyak 29 perusahaan diantaranya dikenakan sanksi peringatan. 17 perusahaan lainnya diberi sanksi peringatan dan pemusnahan terhadap barang-barang dagangan Selain itu sebanyak 5 perusahaan dikenakan sanksi blokir terhadap akses ke pabeanan. Menteri Perdagangan memastikan pemerintah telah membuat aturan perdagangan untuk melindungi produk dalam negeri. Maka ada prosedur impor yang harus dibatuhi oleh setiap pengusaha maupun perusahaannya.